Selamat datang kembali ke channel Liga 1, 6, 8. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita kembali lagi untuk memprediksi beberapa tim bola untuk teman-teman semua. Terdapat beberapa tim bola yang akan kami rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk dimainkan pada tanggal 17 Januari 2021. Beberapa tim yang kami rekomendasikan dapat dibetingkan di mix parlay, handicap, dan juga over-under. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Pertandingan pertama yang akan bermain di tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 12 malam. Pada pertandingan pertama terdapat tim Torino yang akan menjamu tim Spezia. Kedua tim ini akan berlaga di Liga Itali seri A. Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat bersama. Bahwa pada tim Torino mendapatkan kemenangan sebanyak 1 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali, dan kalah di dalam permainan sebanyak 7 kali. Sedangkan pada tim Spezia mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 8 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim ini, pada tim Torino menduduki peringkat ke-18 sedangkan pada tim Spezia menduduki peringkat ke-14. Klasemen kedua tim tersebut dapat dikategorikan dekat. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Spezia untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1, 6, 8 terdapat setengah, 1 per 4, serta 3 per 4. Pertandingan kedua yang akan bermain di tanggal 17 Januari pada pukul 2.45 malam. Pada pertandingan kedua terdapat tim Sampdoria yang akan menjamu tim Udinese. Kedua tim ini akan berlaga di Liga Itali Seri A. Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat juga, bahwa pada tim Sampdoria mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 2 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 9 kali. Sedangkan pada tim Udinese mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 6 kali. Jika kita lihat dari posisi kelasemen kedua tim tersebut, pada tim Sampdoria menduduki peringkat ke-11 sedangkan pada tim Udinese menduduki peringkat ke-15. Statistik dari kedua tim tersebut imbang-imbang. Jika teman-teman ingin bermain pada pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengmabil bettingan over-under, di mana teman-teman dapat memilih over 21 per 2 atau skor akhir dari pertandingan ini mencapai 3 bola atau lebih. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1, 6, 8 terdapat 21 per 4 serta 21 per 2. Pertandingan ketiga yang akan bermain di tanggal 17 Januari pada pukul setengah 7 sore. Pada pertandingan ketiga terdapat tim Napoli yang akan menjamu tim Fiorentina. Kedua tim ini akan berlaga di Liga Itali seri A. Mengenai statistik dari kedua tim tersebut, dapat kita lihat di sini. Bahwa pada tim Napoli mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 2 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Sedangkan pada tim Fiorentina mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 5 kali. Jika dilihat posisi klasemen kedua tim tersebut, pada tim Napoli menduduki peringkat ke-6 sedangkan pada tim Fiorentina menduduki peringkat ke-12. Statistik dan klasemen kedua tim ini tentu diungguli oleh Napoli. Jika teman-teman ingin bermain pada pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengambil bettingan HDP dan memilih Napoli serta memberi por kepada tim Fiorentina sebanyak 3 per 4 bola. Bursa pertandingan yang terseda pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1, 1-1 per 4, serta 3 per 4. Pertandingan keempat yang akan bermain di tanggal 17 Januari 2021 pada pukul setengah 1 malam. Pertandingan keempat terdapat tim Stuttgart yang akan menjamu tim Monchengladbach. Kedua tim ini akan berlaga di Bundesliga Jerman. Mengenai statistik dari kedua tim ini, dapat kita lihat bersama, bahwa tim Stuttgart mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 5 kali. Sedangkan pada tim Monchengladbach mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 6 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 3 kali. Pada kelasemen kedua tim ini, dapat kita lihat, pada tim Stuttgart menduduki peringkat ke-10, sedangkan pada tim Monchengladbach menduduki peringkat ke-7. Kelasemen kedua tim ini berdekatan. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Monchengladbach, serta memberi por kepada tim Stuttgart sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat seperempat, nol atau bermain tanpa adanya por maupun bertahan, serta setengah. Pertandingan kelima yang akan bermain di tanggal 17 Januari 2021 pada pukul setengah 10 malam. Pertandingan kelima terdapat tim Bayern München yang akan menjamu tim Freiburg. Kedua tim ini akan berlaga di Bundesliga Jerman. Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat seksama, bahwa pada tim Bayern München mendapatkan kemenangan sebanyak 10 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 1 kali. Sedangkan pada tim Freiburg mendapatkan kemenangan sebanyak 8 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 5 kali. Jika dilihat posisi klasemen kedua tim ini, tentunya diungguli oleh pada tim Bayern München. Pada tim Bayern München menduduki peringkat ke-1 atau menjadi yang teratas. Sedangkan pada tim Freiburg menduduki peringkat ke-8. Klasemen kedua tim ini dapat dimasukkan kategori jauh. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Freiburg untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar 2 bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 2, 1-3 per-4, serta 2-1 per-4. Pertandingan ke-6 yang akan bermain di tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 3 pagi. Pertandingan ke-6 terdapat tim Engger yang akan menjamu tim PSG. Kedua tim ini akan berlaga di Liga Perancis. Mengenai statistik dari kedua tim ini, dapat kita lihat bersama di sini. Bahwa pada tim Engger mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 6 kali. Sedangkan pada tim PSG mendapatkan kemenangan sebanyak 9 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 3 kali. Jika dilihat dari klasemen saat ini, pada tim Engger menduduki peringkat ke-7 sedangkan tim PSG menduduki peringkat ke-2. Statistik kedua tim ini dapat dikategorikan cukup baik dan klasemennya juga tidak terlalu jauh Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini Teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim PSG Serta memberi por kepada tim Engger sebanyak 1-1 per 2 bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1-1 per 2, 1-1 per 4, serta 1-3 per 4 Pertandingan ke-7 yang akan bermain di tanggal 17 Januari 2021 pada pukul setengah 1 malam Di pertandingan ke-7 terdapat tim Fulham yang akan menjamu tim Chelsea Kedua tim ini akan berlaga di Liga Premier Inggris Mengenai statistik pada kedua tim ini dapat kita lihat di sini Bahwa tim Fulham mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali Seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali dan kalah di dalam permainan sebanyak 5 kali Sedangkan pada tim Chelsea mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali Seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali dan kalah di dalam pertandingan 5 kali Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim ini Dapat kita lihat juga pada tim Fulham menduduki peringkat ke-18 Sedangkan pada tim Chelsea menduduki peringkat ke-9 Klasemen kedua tim ini dapat dikategorikan sangat jauh Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini Teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Fulham untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar 1 bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1, 1-1 per 4, serta 3 per 4 Pertandingan ke-8 yang akan bermain di tanggal 17 Januari 2021 Di pertandingan ke-8 ini terdapat tim Liverpool yang akan menjamu tim Manchester United Kedua tim ini akan berlaga di Liga Premier Inggris dan pertandingan ini menjadi pertandingan terspesial Mengenai statistik dari kedua tim ini dapat kita lihat di sini Bahwa tim Liverpool mendapatkan kemenangan sebanyak 9 kali Seri di dalam pertandingan sebanyak 6 kali Dan kalah pada pertandingan sebanyak 1 kali Sedangkan pada tim Manchester United mendapatkan kemenangan sebanyak 12 kali Seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali Dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 1 kali Jika dilihat dari posisi klasemennya Pada tim Liverpool menduduki peringkat kedua Sedangkan pada tim Manchester United menduduki peringkat teratas Klasemen kedua tim ini sama-sama menduduki di peringkat atas Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini Teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Liverpool Serta memberi por kepada Manchester United sebesar setengah bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1, 6, 8 Terdapat setengah, seperempat, serta tiga perempat Inilah beberapa tim yang kami rekomendasikan kepada teman-teman semua Yang akan bermain pada tanggal 17 Januari 2021 Ini hanyalah sebuah prediksi dari saya Jika teman-teman mempunyai prediksi lainnya silakan mengikuti prediksi dari Anda Sekian dari video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!